Halo semuanya, apa kabar ini? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan satu video. Jadi, Anies Baswedan datang ke satu lokasi gitu ya, lalu semacam ada provokasi gitu ya dari beberapa orang yang meneriakan nama Prabowo. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini kepada teman-teman adalah cara Anies Baswedan menghandling situasi itu dengan sangat baik. Ya, kita bisa melihat ya, kalau soal menghandling situasi yang membuatnya terdesak, Anies ini harus kita akui sangat baik, sangat bagus. Itu kenapa dalam acara desak Anies itu mampu meningkatkan ya, kalau dianggap banyak orang-orang muda itu mampu menaikkan gitu ya, meningkatkan level kampanye dari yang tadinya dangdutan, belusukan, sekarang masuk kepada demokrasi itu sendiri, yaitu berdiskusi. Jadi, benar-benar dianggap banyak kaulang muda menaikkan level kampanye Anies Baswedan ini. Nah, tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, coba kita simak dulu video berikut ini. Ya, ada yang mengangkat dua jari ya. Rabowo terlihat. Rabowo, Rabowo, Rabowo. Betul saya adalah calon, tapi saya kesini mau mendengar masalah. Kami ingin mendengar masalah untuk nanti kita selesaikan sama-sama. Kan jenengan bebas, nanti mau milih satu boleh, dua boleh, tiga boleh ya. Tapi satu hal yang, dengarkan dulu, satu hal yang pasti. Saya datang untuk berdialog dan kita siap untuk mendengarkan supaya kebijakan yang dibuat bukan kebijakan dari awang-awang. Tapi kebijakan dari problematika yang ada di lapangan. Boleh, bang. Menurut saya pribadi, cara menghandling Pak Anies ini sangat baik ya. Pertama, saya mau komentar gini ya. Yang teriak-teriak nama Prabowo, Prabowo gitu ya. Pak Prabowo sendiri pernah datang nggak ke tempat Anda lalu mengatakan yang Anies katakan. Yaitu saya ingin mendengarkan masalah Anda, ingin berdialog. Ini kan jadi lucu. Teriak-teriak misalnya nama Pak Prabowo. Pertanyaan kita, Pak Prabowo pernah ke sana nggak? Saya nggak tahu ya, makanya saya bertanya. Pernahkah ke sana menanyakan masalah Anda apa? Lalu agar kebijakan yang kita ambil itu sesuai masalah yang ada. Seperti yang dikatakan Pak Anies Baswedan. Saya pribadi bukan pendukung Anies ya. Saya lebih menyatakan dukungan saya kepada Pak Ganjar Pranowo. Anies adalah dukungan kedua saya gitu ya. Tapi saya harus mengakui bahwa di sini Anies Baswedan sangat baik dalam menghandling situasi. Itu kenapa acara Desak Anies itu benar-benar saya sangat salut. Itu benar-benar keren ya. Ganjar juga ada sih acara-acara seperti itu. Cuma dia tidak menyebutnya Desak Ganjar gitu. Tapi kalau soal berinteraksi, berdialog itu Ganjar juga lakukan sebenarnya. Tapi Desak Anies ini benar-benar memberi warna yang sangat baik dalam proses kampanye ini. Ini kan masih cukup beberapa hari ya. Empat-lima hari gitu ya masa kampanye ini. Dan Anies sudah menunjukkan menurut saya kelasnya dalam hal mempengaruhi masyarakat. Belum tentu ya semua capres. Contoh tadi kita dengarkan nama Pak Prabowo. Dalam situasi Desak seperti ini belum tentu Pak Prabowo bisa menghandling dengan sangat baik. Dengan tidak emosi ya. Seperti yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Dan jadi dalam video ini saya sangat mengapresiasi handling yang dilakukan Pak Anies secara dia mengatasi situasi tersebut dengan kepala dingin, dengan sangat baik, dan benar-benar dia orang yang sudah terbiasa didesak dalam dialog, dalam debat, dalam hal berkumpul dan sosialisasi dengan masyarakat seperti ini. Jadi patut kita acungi jempol ya. Nah di video selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana Anies Baswedan ditanya soal BPJS untuk hewan, untuk kucing gitu. Nah tapi menurut saya ini pertanyaan yang remeh dan tidak penting. Tapi saya sangat tertarik jawaban Anies Baswedan. Nah coba kita simak videonya bareng-bareng. Pak Anies, ada BPJS untuk hewan peliharaan kayak kucing gak ya? Tapi memang benar di lampu ini banyak banget kucing ya? Ini lucu deh teman-teman, Lampung patut diapresiasi banget. Kalau gitu nanti saya di rumah punya empat kucing, daftarin BPJS semua tuh nanti empat-empatnya. Ya tapi ya memang kita harus merawat hewan, menurut saya di semua tempat harus ada rumah sakit untuk hewan yang memadai. Kami mengalami, tiga minggu lalu kami ada, kami punya kucing, satu kucing namanya Lego. Lego itu kakinya tiga, kaki tiga bukan karena lahir, tapi ketika masih kecil ada yang menyiksa sehingga kakinya itu rusak. Sehingga harus diamputasi. Lalu kami adopsi, tinggal bersama kami. Nah kira-kira tiga mingguan yang lalu, dia berkelahi dengan kucing tetangga. Dan ketika berkelahi dengan kucing tetangga, itu pulang sudah berdarah-darah. Dan darahnya banyak sekali. Berdarah banyak, lalu sampai akhirnya dibawakan ke rumah sakit hewan di Ragunan. Ragunan itu ada kebun binatang, sekaligus tempat rumah sakit hewan. Dirawat di situ, sampai dirawat hampir seminggu itu dirawat di sana. Untuk recovery. Jadi memang kenyataan itu ada. Tapi saya nggak yakin kalau itu perlu BPJS. Menurut saya itu perlu ada rumah sakitnya, tapi bukan BPJS-nya. Karena saya ngebayangin BPJS unit kucing. Agak repot dan itu. Tapi saya setuju konsepnya bahwa kita harus menyelamatkan makhluk, apalagi makhluk yang peliharaan kita, sebagaimana kita menyelamatkan saudara-saudara kita sendiri. Gitu ya. Ya jawaban terakhir Anies Baswedin itu sangat menarik. Saya setuju kita harus menyelamatkan hewan. Apalagi hewan peliharaan kita seperti saudara kita sendiri. Ini pasti ke komunitas-komunitas pencinta hewan. Anies Baswedin ini masuk dan mampu mengambil hati para komunitas pencinta hewan. Karena statement yang sedikit itu cukup dan sangat bermakna. Saya pikir pada komunitas-komunitas atau orang-orang yang mencintai hewan seperti kucing contohnya ya. Untuk memantau agar kecurangan tidak terjadi. Gambar ganjar Mahfud boleh dicopot. Tapi spiritnya tidak bisa dihabisi oleh siapapun. Gambar ganjar Mahfud boleh hilang di jalan. Tapi sekarang mereka pindah ke rumah-rumah rakyat. Dan itulah yang menguatkan kita semuanya. Bapak-Ibu kenapa saya bicara seperti ini? Dan bisa bicara seperti ini? Karena saya dan Pak Mahfud tiap hari bertemu mereka dan melihat langsung itu. Bapak-Ibu benar-benar didikan PDIP yang ideologis ya. Bahasanya itu bahasa yang mengakar banget sama rakyat. Tadi ada omongan dia bilang itulah yang kami temukan setiap hari di masyarakat. Artinya punya intensitas ketekunan ketemu rakyat. Pak Ganjar juga pernah bilang perihal dukungan Pak Jokowi yang sudah berbelok. Pak Ganjar bilang kesedihan itu ada tapi kita tidak cengeng. Benar-benar Pak Ganjar ini seorang petarung ya. Jadi saya salut dengan atau tidak didukung Jokowi dia maju dengan ideologi, dengan rasionalitasnya. Dia tidak mengklaim penerus Jokowi tanpa perbaikan. Tapi dia tambahkan unsur perbaikan yaitu melalui proposal Mahfud yaitu perbaikan birokrasi dan korupsi gitu. Jadi benar-benar menurut saya pilihan rasional itu ya ada pada Ganjar yang terbaik. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Semoga videonya bisa dinikmati. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.